Intro Lewat acara yang digelar untuk merayakan ulang tahunnya, komunitas Infinity membagi tips untuk kita. Bagaimana cara membersihkan komponen mesin mobil yang bisa dilakukan sendiri tanpa harus ke bengkel. Dan informasi ini juga akan kami rangkum dengan tips melakukan proses pemolesan mobil yang baik untuk Anda. Sekaligus mengetahui bagaimana sih cara untuk melakukan perawatan terhadap mobil polesan Anda. Berikut ini. Merayakan perjalanannya di tahun keempat, kembali komunitas pengguna mobil Ford Fiesta atau yang biasa disebut Infinity mengadakan acara tahunannya. Mengangkat tema 4 Years United in Infinity, acara ini berisikan dengan coaching clinic, demo clinic, infinity garage, dan tentunya dengan fun games. Dihadiri oleh chapter Banten dan Jabodetabek, acara ini diawali dengan briefing di titik kumpul res area Cibubur dan melakukan konvoy bersama menuju kawasan Bogor, Jawa Barat. Sesampainya di lokasi, acara pun berlangsung meriah dengan adanya berbagai fun games bagi seluruh anggota Infinity. Hari ini Infinity lagi ada acara namanya In4niti. Kita merayakan perjalanan Infinity yang keempat, empat tahun maksudnya ya. Kita ingin memberi acara kebersamaan dalam Infinity agar lebih kompak. Harapan ke depan, kita ingin Infinity lebih besar, lebih seru, dan kita gak melupakan tentang bakti sosial untuk masyarakat umum. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan coaching clinic, perawatan mesin, dan parts oleh member Infinity. Coaching clinic pun dibagi dua kelas, engine by wash class dan intake cleaner class. Selain fine games, kita hari ini tuh ada acara khusus yaitu namanya coaching clinic dan Infinity garage. Nah, di coaching clinic ini kita memberikan contoh, kita berikan seperti workshop ya. Buat para member yang hadir, itu bagaimana cara membersihkan beberapa komponen penting di dalam mesin yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Yang pertama adalah membersihkan mass airflow sensor atau MAF sensor. Nah, itu kan yang mengatur peredaran udara. Nah, kemudian sejalur dengan itu, kita juga melakukan pembersihan air intake hose-nya. Jadi, selang untuk di mana aliran udara itu masuk. Kemudian, kita juga ada membersihkan throttle body. Throttle body. Nah, itu sangat penting sekali dan sebenarnya tidak perlu ke bengkel untuk melakukan hal itu karena sangat simple. Kemudian, kita punya Infinity garage itu acara engine bay cleaning. Engine bay cleaning itu kita membersihkan ruang mesin secara keseluruhan. Dan belum ada yang berani untuk membersihkan engine bay sendiri gitu. Nah, di sini kita kasih tahu cara yang benar, cara yang praktis untuk membersihkan engine bay. Selain coaching clinic, ada pula sesi sharing dan berbagai demo clinic tentang bagaimana cara membersihkan kaca yang baik dan penggantian stop lamp yang bisa dilakukan sendiri. Komunitas Infinity ini adalah salah satu komunitas yang dinaungi dan diakui keberadaannya oleh Ford Indonesia. Komunitas ini pun berharap dapat selalu solid dan kompak dalam kebersamaan untuk tercapainya kenyamanan berkendara. Seiring semakin meningkatnya jumlah para pengguna mobil di Indonesia, membuat bisnis auto detailing menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Alasan inilah yang membuat Indonesia Auto Detailing Community menghadirkan satu solusi untuk para penggemar dan pebisnis auto detailing lewat sebuah event bertema Indonesia Auto Detailing Fair 2015. Kita dari Indonesia Auto Detailing Fair hari ini berkumpul untuk memencatatkan diri oleh 100 mobil terbanyak di Indonesia dengan 100 detailer yang berkumpul dari seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, event ini juga memecahkan rekor muri untuk kategori memoles 100 mobil dalam waktu yang bersamaan. Pemolesan dilakukan oleh para mekanik yang berasal dari penjuru Indonesia untuk berkompetisi memperlihatkan keterampilannya dalam melakukan pemolesan yang cepat dan tepat. Auto Zoners, kali ini kami akan membagikan tips untuk Anda yang ingin melakukan proses pemolesan yang baik terhadap mobil, serta tips untuk perawatan yang baik terhadap mobil polesan Anda. Hal pertama yang harus dikerjakan saat akan memoles mobil adalah melakukan compounding, yakni proses untuk menghilangkan baret halus pada permukaan cat. Langkah yang kedua adalah polisi, yang merupakan proses mengecat ulang permukaan kendaraan Anda sehingga akan menjadi tampak seperti permukaan asli. Langkah berikutnya adalah proteksi. Kini waktunya Anda melapisinya dengan cairan pelindung agar bercak tak mudah hinggap di cat mobil. Jika ingin mendapatkan efek yang lebih berkilau, Anda bisa menggunakan cairan pelindung sekaligus pengkilap cat. Langkah yang terakhir adalah cleaning. Pada langkah ini, cucilah kendaraan Anda secara berkala dengan shampoo khusus yang akan membuatnya lebih mengkilat. Ada pun langkah yang terbaik untuk melakukan perawatan kendaraan Anda adalah dengan sering melakukan pencucian, tidak menyimpan kendaraan di bawah terik matahari langsung. Kemudian dengan melakukan perawatan berkala dengan melapisi kendaraan Anda dengan wax atau sealant. Pemolesan mobil yang baik belum tentu benar, dan pemolesan yang benar pun belum tentu sudah tepat. Sebaiknya sebelum Anda memulai pemolesan, Anda juga mesti cari tahu dulu karakter cat, cairan yang akan digunakan, dan tujuan Anda memoles mobil. Atau Zanar, jangan kemana-mana dulu, karena setelah jeda komersial berikut, kami akan kembali dengan sejumlah informasi yang terjadi di dunia otomotif selama sepekan terakhir di segmen News Flash. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!